Intro Seorang oknum Lura, kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melakukan pencabulan anak di bawah umur sebanyak 15 kali. Aksi bejat tersangka Lura berinisial R tersebut setiap melepaskan nafsunya dengan bunga di rumah lantai 2. Tersangka R, pejabat esolat 4 di kota Tanjung Pinang yang sudah berumah tangga itu tragisnya paman dari korban yang belasan kali melakukan perbuatan asusila. R, sang lurah cabul ini ditahan bersama tersangka Ezi, guru ngaji korban yang ikut melakukan aksi cabul tersebut. Menurut Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernandu, terungkapnya kasus cabul, oknum Lura ini berawal dari percakapan di handphone bernada seksual yang dicek sang istri. Dari tersangka terhadap korban. Kemudian korban mengecek, istri tersangka mengecek handphone atau komunikasi antara yang ada di handphone korban. Kemudian disitu ada percakapan melalui pesan antara korban dengan tersangka yang bernada seksual. sehingga dari sini timbul kecurigaan dari istri dari tersangka kemudian menanyakan kepada korban apa yang sudah terjadi. Dan korban mengakui bahwa telah menjadi korban percabulan dari pamannya sendiri yang merupakan salah satu oknum Lura di Kota Tanjung Pinang. Kemudian atas hal tersebut dari pihak keluarga membawa korban ke Polres Tanjung Pinang. Dan Polres Tanjung Pinang melakukan upaya pemeriksaan penyelidikan kemudian kami tetapkan bahwa sampai ke tahap penyelidikan. Dan peristiwa percabulan ini ternyata setelah kita balik informasi sudah terjadi kurang lebih sekitar satu tahun. Satu tahun sampai terakhir itu di tanggal 24 April 2020. Sudah dilakukan oleh pesanat terhadap korban. Sebagaimana diketahui aksi pencabulan anak di bawah umur ini melibatkan tiga tersangka. Di antaranya tersangka R, Oknum Lurah, Kota Tanjung Pinang, RZ, Guru Ngaji Korban dan satu tersangka lainnya WIN, pengusaha toko emas yang sedang dirawat di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!